Demi menjaga kualitas belajar-mengajar di tengah penerapan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas, SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi menggelar praktik kerja industri secara mandiri. Hal ini sedikit berbeda dengan praktik kerja industri pada umumnya yang mengharuskan siswa-siswi melakukan praktik di industri maupun perusahaan pasangan. Praktik kerja industri mandiri justru mengundang perwakilan pihak industri untuk datang ke sekolah untuk berbagi kiat dan langkah kerja sesuai yang diterapkan di dunia kerja. Sementara itu dalam prakerin mandiri jurusan multimedia pada Rabu 6 Oktober 2021, SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi mengundang PT Family Media Global Tama atau FAMS Media Group dari Kabupaten Purwakarta. Dalam praktik kerja industri mandiri ini tidak diikuti seluruh siswa jurusan multimedia, melainkan hanya beberapa perwakilan saja untuk mematuhi aturan protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Dalam kegiatan ini, siswa diajarkan bagaimana memproduksi konten yang layak siar sesuai kaedah, norma, serta mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Konten siar tersebut meliputi iklan naenan masyarakat, program berita, dan podcast. Ya secara umum kami dari FAMS TV mengajarkan ke pelajar di SMK KGB I Kota Bekasi, itu memproduksi konten-konten bertemakan pendidikan, sehingga mereka bisa dengan mudah mengemasnya, mereka bisa dengan mudah memproduksinya. Dengan harapan mereka bisa jadi semacam pelopor untuk memproduksi konten-konten yang edukatif, agar sekolah-sekolah lain itu juga ikut terpacu untuk membuat konten yang sama. Nah harapannya dengan banyaknya konten yang edukatif, konten-konten di sosial media, konten-konten di dunia digital, yang mengglorifikasi gaya hidup yang hedon, konsumtif, terus budaya-budaya luar itu bisa direduksi. Ya kalau dihilangkan sih ya susah gitu, tapi minimal bisa direduksi gitu oleh konten-konten edukatif yang tentunya inspiratif, tentunya menarik, nah sehingga mereka itu juga punya manfaat gitu bagi masyarakat. Terima kasih.